Kepala Staf Angkatan Darat menghadiri peresmian patung Presiden Soekarno yang dibangun di halaman gedung utama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Patung Presiden pertama Republik Indonesia diresmikan pada 6 Juni 2021 bertepatan dengan hari kelahiran Sang Proklamator Kemerdekaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Bung Karno bukan saja Presiden pertama, beliau adalah proklamator kemerdekaan dan juga beliau adalah penggagas ideologi negara kita yang saat ini mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Marilah kita bersama-sama berjuang agar nilai-nilai beliau tetap akan bertahan dan dipertahankan oleh seluruh generasi-generasi penerus di hari-hari dan tahun-tahun yang akan datang. Peresmian patung Bung Karno tersebut menjadikan seluruh api sejarah perjuangan bangsa bergelora kembali dan bagi kita menjadikan sebuah api semangat yang tak kunjung padam sebagai energi perjuangan untuk membawa bangsa ini semakin berdaulat, semakin maju dalam seluruh aspek kehidupan namun tetap kokoh pada karakter dan budaya bangsa. Peresmian patung Bung Karno dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol peresmian dilakukan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri yang juga putri dari Bapak Proklamator tersebut. Patung Presiden Soekarno yang tengah menaiki kuda melambangkan sosoknya sebagai panglima tertinggi yang pertama saat diminta menjadi Inspektur Upacara pada hari Angkatan Perang tahun 1946. Patung Bung Karno akan menjadi pengingat generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan menuju Indonesia yang lebih hebat. Terima kasih telah menonton!